Wajib iman marang Rasul Selawe Ya kan Karena Rasul itu Selawe yang wajib Imani Sebab ditutur Mansus Wajib diimani Sementara Kita juga diberitahu bahwa sebetulnya Jumlah Rasul, Nabi dan Rasul Seluruhnya itu banyak Wakilah bunjul Siapa satu sebu Wakilah Kira-kira berarti Sitar taga utama itu Nabi Bagaimana Nabi Serasa dipikirin Nabi Bagaimana Mereka Nabi Fungsi Kenabian Ada Nabi Nabi Rasul itu Yang berarti Tampu Wahyu Yang berarti Gosti Allah Ada fungsi Kenabian Jadi Asare Nabi Apa Asare Nah Ada Wong-wong Yang Dudu Nabi Menawa Menawa Jadi dudu Nabi Tapi Tapi Uribe Itu Ninggal Asam Koyok Asare Nabi Ini Jadi Fungsi Kenabian Mulanya Kajin Nabi Ku Dawa Ulama Umati Kaambiyai Bani Israel Ulama Umat Ku Kajin Nabi Dawa Ulama Di kalangan Umati Kajin Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Itu Podok Nabi Nabi Bani Israel Nabi 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 Bani Israel Burang Burang Kujab Yang disebut Al-Quran Yang disebut Al-Quran Hadis Burang Burang Nabi Dawa Ulama Kiyai Kiyai Soko Umat Kajin Nabi Itu Berfungsi Berfungsi Koyok Nabi Nab Bani Israel Jadi Ngawe Asar Koyok Asar Ditinggal Lagi Nabi Nab Bani Israel Ulama Kajin Muhammad Sallallahu Allah Faham Itu Nah Apa Asare Asare Kenabiyan Itu Apa Yang Jenen Fungsi Kenabiyan Prophetic Function Prophetic Function Itu Apa Prophetic Function Generating Transformation In Civilizational Scale In Alignment With The Truth Menggulirkan Transformasi Berskala Peradaban Menggulirkan Transformasi Berskala Peradaban Yang Sejalan Dengan Kebenaran Itu Fungsi Kenabiyan Ya Berkod Nabi-Nabi Bapak Nekad Muhammad Sallallahu Assalam Melakukan Perubahan Mendorong Menggulirkan Perubahan Yang Kemudian Menciptakan Apa Menghadirkan Peradaban Baru Yang Lebih Bersesuaian Dengan Kebenaran Itu Perubahan Pirang-pirang Ya Ini Dibang Kaya Hadratus Syekh Kiyai Hashim Ash'ari Itu Asalnya Pondok Kampung Cukir Itu Asalnya Kampung Pusat Kriminal Bajingan Bajingan Nendelik Ini Kampung Cukir Tapi Kiyasim Ash'ari Banjul Jarak Manggon Nengkono Melakukan Ini Itu Dakwah Mulang Sebagainya Orang Antek Kapudut Kampung Cukir Berubah Asalnya Kampung Bajingan Dati Satri Dati Kampung Satri Menjadi Peradaban Baru Cukir Ini Fungsi Kenabiyah Mulanya Ulama Hukum Mati Keambiyai Bani Israel Al-Ulama Warosatul Ambiyah Yang diwaris Apa ini Fungsi Yang diwaris Tugas Nabi Diwaris Siddhartha Gautama Nabi Sembah Nabi Diwaris Sallallahu Alam Haji Soko Nabi Soko Leluhuri Wang Jawa Haji Soko Nabi Soko Alam Saya Dipikir Nah kalau Kemudian Kita Melihat Bahwa Tokoh Tokoh Itu Menghadirkan Transformasi Berskala Peradaban Ya kita Katakan Saja Bahwa Beliau Menjalankan Fungsi Kenabiyah Mungkin Bukan Nabi Tapi Menjalankan Fungsi Kenabiyah Wang Koyok Gustur Itu Jelas-jelas Menjalankan Fungsi Kenabiyah Aku Ini Mengalami Generasiku Generasi Aku Generasi Yang Merasa Berubah Seluruh Generasi Berubah Mergo Gustur Aku Satu Kenal Gustur Kalau Saya Kenal Gustur Itu Manusia Yang Berbeda Aku Ini Orang Ngantek Orang Gustur Bian Aku Menawa Melok Al-Qaeda Atau ISIS Paling Orang FPI Nisi Paling Ngurah Tapi Aku Dan Orang Aku Satu Generasi Generasi Aku Berubah Menjadi Peradaban Baru Gustur Menjalankan Fungsi Kenabian Itu Itu Nabi Tapi Menjalankan Fungsi Kenabian Bahkan Kita Bisa Bilang Misalnya Orang Seperti Abraham Lincoln Abraham Lincoln Presiden Amerika Yang Pertama Kali Sebagai Pemimpin Politik Pemimpin Negara Melarang Perbudakan Mengharamkan Perbudakan Dan Harus Menempuh Perang Saudara Habis-habisan Untuk Menegakkan Larangan Perbudakan Itu Karena Sebagian Amerika Pada Waktu Itu Masih Mau Mempertahankan Perbudakan Perang Habis-habisan Sampai Akhirnya Menang Dan Perbudakan Kemudian Dilarang Di Amerika Dan Larangan Ini Kemudian Diterima Secara Umum Di seluruh Dunia Sehingga Hari ini Seorang Seng Melegalkan Menganggap Perbudakan Legal Perbudakan Menjadi Nispa Menjadi Kriminal Seorang Bukti Bukti Budak Jahat Nah Kita Bisa Katakan Bahwa Abraham Lincoln Menjalankan Fungsi Kenabria Buktinya Dia Mengulirkan Transformasi Berskala Peradaban Abad ke-18 Perbudakan Dilarang Kemudian Bergulir Menjadi Peradaban Menjadi Dasar Salah satu Nilai Dasar Dari Peradaban Baru Umat manusia Di seluruh dunia Bahwa Perbudakan Adalah Kejahatan Nah Melarang Perudakan Itu Bersesuaian Dengan Kebenaran 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 Sudah Salah satu Apa namanya Nilai Kebenaran Itu adalah Bahwa Manusia Itu Mulia Manusia Itu Mulia Wala Kandak Ramna Bani Adam Sehingga Tidak Benar Salah Kalau kemudian Martabat Manusia Ini Direndahkan Menjadi Property Menjadi Milik Itu Salah Sehingga Benar Manusia Harus Dimuliakan Nah Kenapa Pada zaman Kanjendari Muhammad S.A.W. Tidak Langsung Dilarang Perbudakan Mergura Mungkin Podoh Amerika Itu Setelah Berdiri Berdiri 100 Tahun Baru Zaman Abraham Lincoln Sekian Tahun Sesudah Jadi kan Zaman George Washington Kemudian Baru pada Zaman Abraham Lincoln Dinyatakan Perbudakan Dilarang Itu Saja Sesudah Ada Pelarangan Perbudakan 100 Tahun Berikutnya Itu Masih Dilegalkan Diskriminasi Kepada Orang Kulit Hitam Baru Ini Membutuhkan Proses Tapi Ada Yang Memicu Memicu Perubahan Ini Ini Adalah Fungsi Kenabian Kanci Nabi Pada Zaman Itu Tidak Langsung Melanang Perbudakan Tapi Mendorong Secara Habis-habisan Supaya Budak-budak Dimerdekakan Mulanya Digai Gampang Merdekakan Budak Kalik Muni Merdeka Ini Merdeka Banyak Hal Dilakukan Untuk Memperbaiki Martabat Budak-budak Nah Ini Yang Kemudian Memicu Proses Sosio Historis Proses Kesejarahan Sehingga Berkembang Nilai-nilai Yang Menolak Perbudakan Bahwa Abraham Lincoln Melarang Perbudakan Karena Sebetulnya Sudah Berkembang Nilai-nilai Yang menganggap Perbudakan Itu Tidak Pantas Alhamdulillah Salah Satu Penyakit Peradaban Yang Bertahan Selama Ribuan Tahun Saya Hilang Mari Sistem Perbudakan Bertahan Dalam Peradaban Umat Manusia Selama Ribuan Tahun Ribuan Tahun Sejak Zaman Ada Caratan Sejarah Pertama Kali Ada Caratan Sejarah Perbudakan Ribuan Tahun Bertahan Akhirnya Hilang Penyakit Peradaban Satu Penyakit Peradaban Hilang Yaitu Perbudakan Mulanya Orang Kenapa Saiki Terus Pergauan Koran Berarti Saiki Gak Budak Orang Kenapa Penyakit Penyakit Terus Mari Bintu Jini Borokan Birang Birang Tahun Mari Bok Kerawak Ineh Jangan Bintu Jini Isis Barang Jini Orang Waras Saking Muring Muring Nanti Orang Waras Isis Orang Kenapa Nah Ini Fungsi Kenabhiyan Mau Ngomong Apa Juga Yang Ah Terima kasih.